Ya, spiritual sudah kirim santet ya, agar pelaku Niakurnya Sari semua menyerahkan diri. Saya nggak tahu sebutannya apa Mbah, nanti Mbah Hilah bisa deskripsikan kalau saya bilangnya santet. Nanti mungkin Mbah ada ritual-ritual yang namanya apa, nanti dijelaskan. Kemarin kita sempat ada sekitar tiga hari atau berapa hari yang lalu saya ke sini, kan minta bantuan Mbah Hilah juga agar para pelaku ini disadarkan gitu ya. Agar disadarkan, kemudian mau menyerahkan diri karena kesalahan yang dibuat. Kemarin kita juga pernah menyinggung orang yang mayatnya itu dikubur, dicor, disemen. Ya, luar biasanya nggak ketahuan sama siapapun. Tapi hatinya tergugah, hatinya merasa resah sehingga dia mau menyerahkan diri dan mengungkap kekejian yang ia lakukan bersama temannya. Akhirnya, dia dan temannya juga ikut dimasukkan ke penjara. Karena merasa hatinya tidak enak, tidak enak karena rasa dihantui tadi. Nah, di sini apa sih yang sudah Mbah Hilah lakukan? Katanya Mbah Hilah kan sebagai spiritual katanya ingin para pelaku ini sadar kalau nggak ditangkap tangan oleh polisi, kalau bisa mereka menyerahkan diri. Tapi yang terjadi pada saat ini Mbah Hilah, ini ada paksi kejar-kejaran. Artinya para pelaku mencoba untuk kabur dan melawan. Nah, kalau melawan sih tidak, tinggal lagi dia ingin meloloskan diri gitu. Nah, kalau tentunya melawan sudah kena dor dia. Nah, karena polisi kan sedang memegang senjata itu ya. Nah, dia kabur gitu, menghilang gitu ya. Menghilang, menyelinap atau bagaimana begitu. Tidak sempat melawan. Kalau seandainya melawan ya sudah jelas ketangkap dia. Karena itu kita bilang sendiri ya. Sedangkan polisi tidak mungkin itu sendiri atau one by one kita bilangnya itu tidak mungkin. Sementara pengejaran itu tidak mungkin satu orang itu pihak yang berwajib seperti itu. Oke, maksudnya yang temanya kan Mbah Hilah sudah melakukan ritual. Itu betulan santet atau bagaimana untuk membuat mereka sadar pada pelakunya? Ya, kalau kita bilang santet sih bukan. Tapi kita mencoba mentarik sukmanya gitu ya. Agar supaya jasadnya ikut kembali. Ya, atau kita bilang bahasa spiritualnya puter giling gitu ya. Nah, agar supaya dia tidak bisa pergi kemana-mana gitu. Nah gitu. Itu nanti kita usahakan seperti itu. Oke ya, Mbah Hilah ini ada tanggapan dari Mahyuddin ya. Katanya jangan disamakan kasus di Palembang. Kasus yang di Subang yang bunuh itu rame ama ibunya juga dicurigai. Pacarnya ternyata bukan pacarnya yang melakukan gitu. Berarti di sini mungkin lebih kepada pacarnya bukan melakukan. Kemarin Mbah Hilah sempat merawa enggak pacarnya itu ada terlibat pacarnya nih ya? Bukan. Tidak terlibat apa dasarnya Mbah? Ya, begini. Karena sampai dengan saat ini, Rizka Indigo meminta kemarin agar pacarnya mau mengungkapkan isi chat terakhir. Biar kita tahu apa pembahasannya. Dan pacarnya bisa mengungkap ke publik juga apa yang sebenarnya terjadi belakangan ini. Selain curhatannya ke teman sekolahnya yang wanita, katanya ada permasalahan hutang, sehingga dia agak susah untuk masuk kuliah. Karena hutang tadi masih ada. Ini kan dari teman perempuannya Mbah Hilah. Sementara ada pacarnya seharusnya lebih mendalam. Menurut Mbah Hilah itu perlu enggak dilakukan? Pengungkapan cerita, kisah sebelum meninggalnya oleh sang pacar. Ya, kalau mau dibicarakan sih bisa saja. Boleh juga. Tinggal lagi kalau menurut saya sih itu bukan pacarnya. Karena apa? Kalau pacarnya ya ingin melakukan sesuatu demikian, tidak mungkin harus sampai membunuh ya. Nah, itu itu menurut pandangan saya. Padahal kalau menurut saya ini, pacarnya ini sangat setia, sangat sayang. Itu yang saya rasakan. Seperti itu. Oke ya. Jadi gini ya. Ini enggak tahu. Yang kita tahu itu di media sosial itu beredar chattingan Nia dengan sahabatnya. Ini kata netizen, katanya enggak punya HP. Ini saya bacakan dulu dari Arsha Mikhail ya. Bang, almarhum Nia enggak punya HP bang dari pengakuan bapaknya sama orang-orang dekat Nia. Makanya dia sering berjualan gorengan, jualan balon buat bantu orang tuanya Nia. Nia juga sering bilang ke bapaknya kalau Nia ingin punya HP kayak teman-temannya. Nah, jadi yang chattingan yang beredar itu. Kalau menurut saya, dia punya HP. HP tinggal di rumah. Ketinggalan jualan, dia tidak mau bawa HP. Seperti itu. Atau dia menggunakan HP keluarga ya, mbak ya? Ya, bisa jadi. Yang jelas, satu HP kalau kita bilang rame-rame lah gitu. Baikpun untuk menghubungi keluarga, begitu. Yang jelas, HP itu tidak dibawa oleh si Nia tersebut ketika pergi berjualan. Oke. Jadi kalau tadi tanggapan, Mbak Allah, soal diungkap sama pacar cerita tentang Nia ini, terakhir kali sebelum menjelang kematian, perlu enggak dirasa apa, Mbak Allah, diungkap ke publik? Ya, boleh juga biar supaya netizen lebih paham lagi, lebih jelas. Bahwasannya memang benar-benar bukanlah pacarnya yang kita bilang yang dicurigai gitu ya. Jadi lebih bagus belak-belakan gitu ya. Memang benar ungkapan-ungkapan yang jujur gitu ya. Monggo silakan di publik seperti itu. Ya, maksudnya kan gini. Kalau tadi bilang teman-teman ya, Nia itu enggak punya HP. Atau HP-nya satu keluarga itu, empat orang satu yang punya, ya kan? Kemudian berarti pacarnya juga enggak punya handphone. Atau ada handphone, entah rekaman video pendek, TikTok, dan lain-lain bisa saja. Tapi kan di sini mungkin kita perlu mendengar yang baik loh. Ya. Walaupun enggak ada rekaman, enggak ada bukti chat, ya mungkin bisa diceritakan secara langsung oleh sang pacar. Ya. Hal ini biar apa? Biar sang pacar itu enggak tertutuh, Mbak. Ya. Itunya tujuannya. Kalau seperti ini kan kita, media itu merasa terbatasi. Mana nih pacarnya Nia? Kenapa enggak mau ngomong? Kenapa enggak mau nongol? Hanya dengar-dengar dari warga aja pacarnya. Ini sedih kehilangan Nia. Ya kan itu enggak membuktikan dia bukan pelakunya juga, Mbak Elo. Kalau Mbak Elo memang tadi udah mentok-mentok bilang dia bukan pelakunya, ya. Ya. Nah, tapi kan kita sebagai netizen yang mungkin melihat, ya. Jadi pembunuhan ini kebanyakan orang terdekat, gitu loh. Nah, termasuk yang ada di Palembang kemarin, kan. Palembang kemarin, pacarnya, Mbak Elo, jadi dalang. Sang cewek 13 tahun meninggal, ditinggalkan di kuburan Cina begitu saja, Mbak. Nah, itulah makanya saya bilang. Orang terdekat juga harus diselidiki lebih dalam, sih. Itu. Mbak Elo, kira-kira kapan ini bisa diungkap ini? Dari pandangan-pandangan jendengan? Ya, kita coba ya. Mungkin satu hari atau dua hari ke depan, ya. Kita apabila mungkin pihak terakhir masih kesulitan, kita akan mencoba, ya, melakukan ritual yang lebih dalam lagi. Mudah-mudahan si pelaku ini izin yang mau kuasa cepat tertangkap seperti itu. Iya, mudah-mudahan, ya, Mbak, ya. Karena ini harapan teman-teman juga, ya, supaya pelaku sebenarnya itu ditangkap. Biar kita tahu. Iya. Dan nggak merajalela. Takutnya nanti kan setelah bebas, dia melakukan ini kan kasihan, Mbak Elo. Orang lain, gitu. Dan kasihan juga keluarga Nia. Pelakunya belum tertangkap. Dan Nianya jadi nggak tenang di sana, Mbak Elo. Ya, segitu-gitu. Ya, segitu-gitu. Oke, sampai sini dulu. Kita lanjut di part berikutnya.